Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa DUM Edukasi, media pembelajaran asik kreatif dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7, bab 2, klasifikasi makhluk hidup, par 2, pengklasifikasian makhluk hidup. Burung bio, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk pelajar bersama kami, Sumayasa DUM Edukasi, dan memberikan dukungannya dengan mengklik subscribe, like, dan share. Bab 2, Klasifikasi Makhluk Hidup Pengklasifikasian Makhluk Hidup Pernahkah kalian pergi ke pasar? Di pasar, para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya, ada kelompok sayuran, ada kelompok buahan, ada kelompok barang kebutuhan pokok, barang elektronik, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Hewan-hewan di sekitar kita berdasarkan jenis sifat dan ciri-cirinya dapat kita kelompokkan. Misalnya, ada kelompok hewan peliharaan, hewan liar, ada kelompok hewan pemakan rumput, hewan pemakan serangga, dan lain-lain. Makhluk hidup di sekitar kita sangat beragam, mulai dari beragam jenisnya, ciri-cirinya, dan sifat-sifatnya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, maka manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berikut ini adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morpologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan sifat. Ini disebut dengan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah lineus. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup. Urutan takson tertapat dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Urutan takson dimulai dari dunia, divisi atau film, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Jika dalam bahasa Inggris, kingdom berarti dunia dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya misalnya, order berarti bangsa dalam bahasa Indonesia. Family artinya suku, genus artinya marga, species artinya jenis. Tingkatan takson dimulai dari kingdom, film atau divisi, kelas, ordo, family, genus, dan species. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian, makin ke bawah, persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. A. Kriteria klasifikasi tumbuhan Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu antara lain. Yang pertama, organ perkembang biakannya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? Yang kedua, habitusnya. Apakah berupa pohon, pohon perdu, atau semak? Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak. Apakah dengan seksual atau generatif, atau aseksual atau vegetatif. B. Kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan. Dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat kriteria berikut ini. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Dua, kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh, atau ekskeleton, atau dalam tubuh endoskeleton. Tiga, anggota gerak. Apakah berkaki dua, berkaki empat, atau tidak berkaki. Kunci Determinasi Kunci Determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan pilum atau depisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan dalam kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotomi. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kaflet harus identik. Contoh, tumbuhan berumah satu, tumbuhan berumah dua. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kaflet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kaflet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau daun kecil. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pernyataan dari dua kaflet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kaflet diberi nomor. Yang kedelapan, kalimat pertanyaan yang pendek. Selanjutnya, perhatikan diagram dikotom berikut ini. Data pada diagram kunci dikotom di samping, jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. Nomor 1, A. Tumbuhan yang bersepora 1, B. Tumbuhan yang tidak bersepora Untuk tumbuhan yang bersepora, dapat dilihat pada kunci determinasi nomor 2. Untuk 1, B. Tumbuhan yang tidak bersepora, dapat dilihat pada kunci determinasi nomor 3. Dari nomor 2 ini, diturunkan menjadi 2A dan 2B. 2A, tumbuhan yang berbatang jelas, misalnya suplir. 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas, misalnya lumut. Kemudian, dari 1B, tumbuhan yang tidak bersepora, pada kunci determinasi nomor 3, Dapat diturunkan 3A, berbiji tertutup, kemudian dilihat lagi pada kunci determinasi nomor 4. Dan 3B, berbiji terbuka, misalnya melinjo. Sekarang, dari kunci nomor 3A, berbiji tertutup, kita akan lihat di kunci determinasi nomor 4. 4A, biji berkeping 2, dilihat pada kunci determinasi nomor 5. 4B, biji berkeping 1, misalnya jagung. Kita lihat, kunci determinasi nomor 5. 5A, berbunga kuku-kuku, misalnya kedelai. 5B, berbunga trompet, misalnya terung. Ini adalah contoh menuliskan kunci determinasi dari diagram kunci dikotom. Kelompok makhluk hidup berdasarkan ukurannya. Berdasarkan ukurannya, makhluk hidup dibedakan menjadi makhluk hidup yang berukuran kecil dan makhluk hidup yang berukuran besar. Makhluk hidup yang berukuran kecil, misalnya bakteri, alga, amuba. Makhluk hidup yang berukuran kecil, dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Makhluk hidup yang berukuran besar, seperti jamur, lumut, cacing. Makhluk hidup yang berukuran besar, dapat dilihat dengan langsung tanpa bantuan mikroskop. Dengan kata lain, makhluk hidup yang berukuran besar, dapat dilihat dengan mata langsung. Klasifikasi 5 kingdom Yang terdiri dari plantai, fungi, animalia, protista, dan monera Contoh kingdom monera seperti bakteri dan alga Kingdom monera yaitu makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler Dan selnya bersifat prokaryotik, tidak memiliki memberan inti Kemudian mampu berkembang biak dengan membelah diri Contoh anggota monera misalnya bakteri dan alga hijau Bakteri yang terdapat di lingkungan kita ada yang bermanfaat dan ada pula yang berbahaya bagi kehidupan manusia Contoh bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia misalnya bakteri S.C.R.C.A.Coli Yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan Sedangkan bakteri yang membahayakan bagi kehidupan manusia misalnya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC atau tuberculosis paru-paru Kingdom protista Kingdom protista adalah makhluk hidup bersel satu, uniseluler, dan bersel banyak atau multiseluler, sederhana dan berkoloni Selnya bersifat eukaryotik, artinya memiliki memberan inti Ada tiga kelompok kingdom protista Yang pertama protista mirip hewan atau protozoa Berdasarkan alat geraknya terdiri dari Rizopoda, alat gerak berupa Beseudopodium, contohnya Amuba protoeus Plagellata, alat gerak berupa Plagellum, contohnya Tripanasoma gambiensi Ciliata, alat gerak berupa Cilia, contohnya Didinium Sporozoa, tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium malariae Kelompok yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga Berdasarkan jenis pigmentnya, alga dapat dibedakan menjadi Alga hijau, alga keemasan, alga pirang, alga merah, alga api, euglo, no pita Kelompok yang ketiga, protista mirip jamur Misalnya, Miksho mai cota, dan om mai cota Berikutnya, kelompok jamur atau fungi Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup Yang tidak berklorofil, bersepora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun Jamur hidupnya di tempat yang lembab Bersifat saprofit, artinya, organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk Dan bersifat parasit, artinya, organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut HIPA HIPA saling bersambungan membentuk miselium Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh spora bium Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ragi tapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu Berikut ini adalah beberapa kelompok jamur atau fungi Yang pertama, Zygomycotina Yang kedua, Ascomycotina Yang ketiga, Basidium mycotina Yang keempat, Deutero mycotina Masing-masing kelompok jamur ini memiliki jenis-jenis yang berbeda Misalnya, yang pertama, jamur tempe, Rhizopus oligosporus Yang kedua, jamur roti, Rhizopus tolonifer Jamur tempe dan jamur roti merupakan bagian dari jamur Zygomycotina Kemudian, jamur tape, Aspergillus orizae Jamur antibiotik, Finicillium notatum Jamur tempe dan jamur antibiotik merupakan bagian dari jamur Ascomycotina Berikutnya, jamur tiram Theurotus ostreoatus Dan jamur kuping Auricularia polytrica Jamur tiram dan jamur kuping merupakan jenis jamur Basidium mycotina Berikutnya, jamur penyebab busuk pada tanaman Dan jamur penyebab penyakit kurap Jamur penyebab busuk tanaman dan jamur penyebab penyakit kurap merupakan bagian dari kelompok jamur Deutero mycotina Kelompok tumbuhan Kelompok tumbuhan atau plantai terdiri dari kelompok lumut, briovita Kelompok paku-pakuan, peteridovita Kelompok tumbuhan berbiji, spermatovita Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh Berkembang biak dengan spora dan hidup di tempat yang lembab Contoh lumut misalnya lumut hati, lumut daun, dan lumut tanuk Paku-pakuan Tumbuhan-pakuan merupakan kelompok tumbuhan yang berpembuluh Berkembang biak dengan spora, hidup di tempat yang lembab Contoh pakuan misalnya paku purba, paku kawat, dan paku sejati Tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh Yang dapat berkembang biak dengan biji, tuna, setek, dan lain-lain Tumbuhan berbiji terdiri dari berbiji terbuka, gimnos permai, misalnya melinjo Dan berbiji tertutup, angios permai, misalnya mangga Berikutnya, kelompok hewan atau animalia Kerajaan hewan atau kingdom animalia terdiri dari hewan invertebrata atau avertebrata dan hewan vertebrata Hewan invertebrata atau avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak bertulang belakang Sedangkan hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang bertulang belakang Sekarang, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai hewan invertebrata dan hewan vertebrata Kelompok hewan invertebrata tidak bertulang belakang Misalnya, porifera, hewan berfori seperti spongila dan euspongia Kemudian, colenterata, hewan berongga seperti ubur-ubur dan hidra Selanjutnya, molusca, hewan lunak, misalnya siput dan cumi-cumi Kemudian, parmes, cacing, misalnya cacing pita, cacing tanah Kemudian, antropoda, hewan dengan kaki berluas-luas, misalnya kelabang atau lipan dan udang Selanjutnya, encidodermata, yaitu hewan berkulit duri, misalnya bintang laut dan landak laut Selanjutnya, kelompok hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang Misalnya, ikan atau piskes, seperti ikan betik, ikan arwana Selanjutnya, reptil atau reptilia, yaitu seperti buaya dan ular Kemudian, amphibi, misalnya kata emas, salamander Berikutnya, burung atau apes, misalnya burung beu dan burung kakak tua Selanjutnya, mamalia, seperti kelelawar dan kera Perlu diingat, reptil adalah kelompok hewan melata Amphibi adalah kelompok hewan yang dapat hidup di dua tempat, seperti di air dan di darat Dan mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami, Sumayasa DUM Edukasi Mari merangkum Tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan tiga hal, yaitu Pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi Dan berdasarkan alat dalam tubuh atau anatomi Serta, yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup Takson merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah Yaitu kingdom, film, diviso, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies Kunci determinasi merupakan kunci yang dipergunakan untuk menentukan film atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies Dasar yang dipergunakan adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotong Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini Klik subscribe, like, dan share Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton